Nah sekarang kita bicara soal wisata Bela Negara di Tapal Batas Indonesia, nah kali ini di NTKOM Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat untuk Anda semua, salam sehat untuk Indonesia, salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Jadi tetap 5M, jangan lupa memakai masker Mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Indonesia memiliki perbatasan yang cukup banyak Perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga Yaitu Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste Nah sedangkan di laut perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga Yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipin, Palau, kemudian Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea juga Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional Yang mempunyai peranan dan fungsi sangat penting bagi sebuah negara Nah dalam pengelolaannya, kawasan perbatasan negara tersebut Yang meliputi perbatasan darat, laut, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan Telah diatur dalam undang-undang nomor 43 tahun 2008 Tentang wilayah negara menyebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia Terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya Serta ruang udara di atasnya Termasuk seluruh sumber kekayaan yang ada atau yang terkandung di dalamnya Kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan kawasan perbatasan Adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang Terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, dan keamanan Serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan Dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan Tadi sekilas tentang perbatasan Indonesia Dan ini ya minimal Kalau kita memiliki rasa kecintaan kita terhadap Indonesia Tentu kita akan mempelajari dan mencari tahu Bukan soal sudah atau belum pernah datang ke tempat tersebut Melainkan pertanyaannya adalah Apakah kita masih mengenali perbatasan negara kita? Apa kita justru sama sekali tak mengenalinya? Nah jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Itu pesan dalam bidang tubung karno Nah sebagai anak bangsa yang dalam undang-undang dasar 1945 diamanatkan Berhak dan wajib bela negara Mungkin bisa dari kita mengenali Mempelajari menelah sejarah Kemudian menelah sejarah ini juga banyak sekali yang bisa kita lakukan Kemudian dari peninggalan sejarah hingga lainnya Untuk bekal kecintaan kita pada tanah air Indonesia yang Kemudian mendukung aktualisasi nilai-nilai belah negara Seperti cinta tanah air Kemudian sadar berbangsa dan bernegara Dilanjutkan dengan yakin Pancasila sebagai ideologi negara Kemudian rela Berkorban untuk bangsa dan negara Dan akhirnya kita memiliki Kemampuan awal dalam Bela negara Nah kali ini untuk aktualisasi dari nilai-nilai belah negara kita Yuk kita berkelana ke tapal batas Indonesia-Malaysia Yakni di Entikong Kalau kemarin kita bicara soal negari seribu rumah gadang Nah sekarang kita bicara soal wisata belah negara di tapal batas Indonesia Nah kali ini di Entikong Nah bersyukur sebagai warga negara Indonesia Kini wajah tapal batas kita Tak lagi berwajah suram Kusam Yang catnya juga udah hilang Bahkan ada dalam cuman bentuk gubuk dan lain sebagainya Saat ini tampilan tapal batas kita Selain megah Juga gagah Dan cukup mempesona Dan menjadi destinasi wisata tersendiri Nah sebut saja di Pos Lintas Batas Negara atau PLB Entikong Ini yang perbatasan atau tapal batas Indonesia-Malaysia Di Sanggo, Kalimantan Barat Yang ketika masuk saja Kita sudah disukui dengan ornamen Yang memang benar-benar ornamen khas Mengangkat kearifan lokal Warna kuning, merah, hitam Nah ini khas sekali dengan suku Daya menghiasi ornamen-ornamen gedung Bahkan Yang lainnya Nah bikin bangganya Tampilan perbatasan kita di Entikong ini Berbanding terbalik dengan perbatasan di Sebelah kita Melayani Pos perbatasan di Malaysia Yang ada di seberang Perbatasan Entikong Perbatasan kita Nah Entikong adalah sebuah kecamatan Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat Indonesia Entikong memiliki jalur perbatasan darat Dengan negara Malaysia Khususnya Sarawak Sehingga jalur darat Sering disebut jalur sutera Karena bisa dilewati langsung oleh bus Baik dari Indonesia Maupun dari Malaysia Tanpa harus menyeberangi sungai Maupun laut Oleh sebab itu Banyak TKI juga Yang berasal dari Jawa Dari Indonesia Yang menggunakan jalur perbatasan Entikong Nah mayoritas Suku di kecamatan Entikong Adalah Dayak, Tionghoa, Melayu Batak, Jawa dan lainnya Dengan mata pencarian utama Adalah petani padi Sahang atau lada Kakao, Karet Dan sebagian adalah Tambang emas secara tradisional Entikong merupakan Desa terakhir Indonesia Yang berbatasan langsung dengan Tebedu Sarawak, Malaysia Desa ini masih asri Dan kehidupannya begitu tradisional Udaranya sejuk Dan masih sangat jauh dari Kata polusi Letaknya yang berada di kawasan Lembah Ini membuat Entikong Memiliki cuaca yang sangat sejuk Di Entikong terdapat Sebuah Tugu Tugu Pancasila Yang menjadi ikon Atau Tanda kegagahan Republik Indonesia Meski demikian Tak dapat dipungkiri Bahwa perbedaan antara Entikong Dan Tebedu Sangatlah jauh Dilihat dari Fasilitas publik Seperti Apapapan petunjuk Dan jalan pun Sangat berbeda Bangga juga pada Agustus 2019 Selama satu minggu Saya berkesempatan Mengenal lebih dekat Kota Entikong Atau khususnya Pos lintas batas Entikong Yang bertepatan Dengan Pada saat itu Adalah acara Yang dielat oleh Dijen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dalam rangka Upacara bendera HUT RI ke-74 Yang mengusung tema Semarak Merah Putih Dari Perbatasan Entikong Untuk Indonesia Oke selamat pagi Dari Perbatasan Entikong Saya laporkan Ini Persiapan untuk Peringatan DT-TT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-74 Di Perbatasan Entikong Perbatasan Indonesia Malaysia Selain Tugu Garuda Pancasila Pos lintas batas Negara Yang dibawahi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Atau BNPP Pun mulai Juga membangun Berbagai fasilitas Selainnya Yang ditempatkan Dalam zona pendukung Pada saat saya Dilokasi 2019 Pos lintas batas Indonesia Malaysia Di Entikong Ini masih banyak Bangunan yang sedang Dikerjakan Dan informasi Yang saya proleh Itu Ada zona Penunjang Yang akan Jadi epicentrum Kegiatan ekonomi Ada pasar modern Pasar tradisional Terminal mini Wisma Indonesia Mespegawe Dan lain sebagainya Nah informasi terkini Fasilitas Fasilitas tersebut Sudah selesai Dan tinggal menunggu Dioperasikan Dalam zona pendukung tersebut Wisma Indonesia Tampak Paling Mencolok Dengan Balkon Kaca Khas hotel modern Di Ibu Kota Seperti dilansir Travel Detik Dotcom Saat melangkah Masuk Wisma Indonesia Di PLBN Entikong Sudah ada Meja lobby Berikut dengan Sofa minimalis Untuk ruang Tunggu tamu Di belakang lobby Disediakan ruang makan Dengan kursi premium Berlapis kulit khas Cafe-cafe berkelas Di Ibu Kota Nah selain itu juga Ada ruangan paling mewah Yang diberi nama President Switch Yang di dalamnya Tersedia beberapa Ruangan Yang cukup lapang Mulai dari ruang Tengah Dengan sofa empuk Dan TV latar Layar datar Yang cukup besar Ada pula Ruang meeting Dan kamar tidur Dengan bed ukuran King size Serta kamar mandi Yang dilengkapi Dengan bedak Semua furniture Terlihat menampilkan Kesan minimalis Dengan ornamen Yang Dipilih Dengan sangat Memperhitungkan Kearifan lokal Kalau kita lihat Pemandangan Dari balkon Pun menawarkan Keindahan Yang cukup Memukau Jajaran hijau gunung Yang dimiliki Bersama Malaysia Dan Indonesia Sehingga Tentu saja Semua sensasi Di kamar ini Tak membuat Tamunya Merasa sedang Ada di Perbatasan Nah bukan Cuma Wisma Indonesia Ini yang Juara Ada juga Pasar-pasar Tradisional Dengan desain Yang ciami Dan modern Atau modern Dan futuristik Dan benar-benar Jauh dari Ketinggalan Nah seperti Dilansir juga Oleh detik Kepala PLBN Antikong Victorius Menjelaskan Bahwa pasar ini Total ada 163 Perdagang Yang Menempati 90% Adalah warga Antikong Dan Sekayam Dua kecamatan Yang berbatasan Langsung Dengan Malaysia Nah Masih banyak Sekali Yang bisa Kita kupas Terkait Dengan PLBN Indonesia Malaysia Di Antikong Dan juga Destinasi Wisata Wisata Alam Kemudian Kuliner Dan lain-lain Nah yang menarik Adalah sepanjang Perjalanan Menuju ke Antikong Dari bandara Itu kita akan Menemukan Banyak sekali Orang-orang Yang jualan Durian Yang Begitu Murah Dengan Kualitas Yang Sangat Ciami Dan Sangat Yami Nah Penasaran kan Ayo Kita kenali Cintai Dan Promosikan Destinasi Wisata Perbatasan Kita Karena Gak Cuman Di Antikong Masih Ada Yang Lainnya Dan Besok Kita Coba Akan Melihat Perbatasan Di Papua Dengan Papua Nyugini Yang Dulu Saya pernah Kesana Dalam Kondisi Masih Kurang Bagus Dan Sekarang Menjadi Satu Icon Tersendiri Dan Megah Di Papua Dan Inilah Aktualisasi Bela Negara Kita Dengan Kita Menyebarkan Atau Kita Membanjiri Sosial Media Kita Dengan Ragam Destinasi Wisata Baik Di Perbatasan Di Kota Kota Di Pegunungan Di Pedesaan Ini Tentu Akan Mampu Memberi Nilai Positif Buat Indonesia Dan Mampu Mengangkat Nama Indonesia Baik Di Kancah Dalam Negeri Maupun Di Kancah Internasional Tetap Sehat Untuk Kalian Semua Tetap Sehat Untuk Salam Bela Negara Ayo Bela Indonesia Kukan Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan Bareng Di Podcast Bela Negara